rumah ini rencana mau dijual ada dua lantai seperti ini penampakannya ini kalau dari sini carportnya ada dua ya yang ini nih nanti kita lihat dalamnya ini carportnya kedua dan itu ada torrent buat nampung yang dari pam karena pam disini kadang suka mati ini ada jalan samping ya cukup lumayan luas tapi luasannya nanti ada di kolom deskripsi ya aku juga kurang hafal Oh iya ini ruang tamu dan itu kamar tidur utama cukup lumayan gede ya ini mungkin 6x3 atau 6x4 kali ya gitulah ini ruang tamunya memang ruang tamu kita simple-simple aja cuman cukup lumayan luas nah ini ruang tengah eh berantakan banget di beja makan yang banyak barang-barang gua tapi ya udah oke nih kamar tidur utama agak berantakannya tapi lumayan luas ini yang king size nya masih bisa ada lebih bisa ada lebih tuh sampai disini disini ada lemarinya tuh buat nakan-nakan nah di kamarnya ada tiga kamar utama tadi sini ada dua kamar lagi ukurannya berapa kali berapa tuh lumayan gede juga sih kita lihat ya ini kamar kerja gua ya seperti ini maaf banyak gantungan ini agak kecil ini jadi gudang sih agak kecil ya selanjutnya ini kesini tangga ke atas terus ada kamar mandi ya kamar mandinya pakai bak aja seperti ini disini ada dapur dapurnya mohon maaf nah seperti ini berantakan mungkin kalau udah jadi milik anda ini bagus lagi kali kita langsung lanjut ke atas ya nah ini tangga menuju atas naik di atas ada keluar mandi lagi satu ini asalnya pengen jadi dapur makanya ada sink buat kitchen gitu ya nah tapi ya ada mesin cuci nya sudah kemari mandi satu nah seperti ini ini lumayan gede jadi ada tempat buat setrika biasanya kita terus itu nembus ke rumah sebelah nanti kalau dijual kita akan tutup tembok lagi dulunya ditutup tembok karena dulu juga sebelum dibeli ini punya orang terus ini kayak amar tapi sebetulnya ini tadinya mau jadi lemari eh mau jadi tempat apa namanya oven gitu tapi gak jadi di dalam ada barang-barang catering kita menuju keluar nah ini di luar ada balkonnya ini maaf banyak jemuran gapapa lah ya ini real real aja enak buat kongko-kongko tapi kalau kalian punya duit nanti kalian mungkin bisa jadi bikin kos-kosan disini nah ini juga sama nyambung ke rumah sebelah nanti kan kita tembok jikalau nanti akhirnya jadi dibeli ya seperti ini penampakannya kita lihat dari sisi sebaliknya yuk nah ini dari sini lumayan enak banget sebetulnya disini itu temen-temen ya jadi itu dia rumah ini yang gua udah tinggal semenjak anak gua yang kelas 1 SD lahir tuh mungkin sekitar 5-6 tahunan lah ini rumah bokap sebetulnya jadi gua numpang tinggal aja disini ya butuh dijual karena memang kita membutuhkan apa namanya ya mau dijual karena memang kita butuh uangnya gitu kan ya itulah mungkin gua gak bisa cerita banyak untuk luasan dan harganya mungkin nanti ada di kolom deskripsi karena sampai saat ini juga gua belum belum dapet infonya mungkin setengah-setengah jualnya ya karena sayang ya mudah-mudahan kalau gua bisa bantu perekonomian mungkin ya gak dijual ya sementara ini gua bikin video itu dulu mungkin sebagai kenang-kenangan kalau emang terjual kalau emang gak terjual ya Alhamdulillah buat kenang-kenangan juga bahwasannya kita pernah di masa sulit inilah terutama Indonesia ya bukan cuma kita doang ya gitu aja terima kasih udah nonton kalau yang mau beli silahkan nanti gua mungkin message ya atau DM atau komen dulu oke Thank you Thank you